Intro Di gelapnya malam Ku berjalan Penuh penasaran Tak pernah ku sadari Tak pernah ku bermimpi Ku terjebak di dunia misteri Dan tak dapat ku pukiri Akulah sang selu petual Menyusuri gelapnya malam Demit-demit pun mulai datang Tak sedikit lari ketakutan Kau jawari menganggaku Kau jawari menganggaku Sejak tidak Menganggap selamat menikmati 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 Hai ini juga ada satu lagi nanti ya satu-satu pada ular ini apa bukan-bukan kelaron jadi ada satu sosok kocong cuma nanti ke habis malu jiwa kita wujudkan aja ya tadi nggak kocong Insya Allah berani saya itu bakalan menarik satu ke satu perlu agak mudur dikit saya akan kita ada dua sosok di sini ya kocong saya ada satu lagi selamat menikmati hai 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 sopojita yo yo Hai ini ada satu lagi banyak banget loh ini jangan sampai bengong lah ya banyak banget asli tanah dikocong ini resok kayak ular gitu ya entahlah kira-kira hai 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 merasa energinya terus berasana hai 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 nah ini udah saya udah merasakan kameramen di sini agak lebih enak pandangnya lebih slow dan lebih mantap berapa hari ini hujan terus ya masih basah banget Hai pakur oleh tim di potongnya ngeliat ngikutin terus atau mau ngapain kamera miliknya aja selamat menikmati 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 ibarat teora penting-penting banget aja nongol resiko di jendengan dengan bisa sirnonian ya Akewong pinter nang alam Manungso ya ojo nongol hati-hati ya tak balen apa balik deh boleh naik ya lewat nanti baliknya ngalori ngalori nanti ya mana ya berarti ya ngomongin ngalori ngerti oke deng ala sih biar ngomongin mulih gue baru kali ini ketemu sosok lucu ya bro ya pastahun latim sini aja ngobrol-ngobrol jadi kok siapapun ya buat penonton yang kalian itu kemana-mana ya ini saya ngomong-ngomong maaf ngomongnya campuran ya karena saya itu enggak tahu nih ngomongnya campuran sendiri ya Jadi kalau kalian ketawa ya ngampun Ternyata ngomongan saya itu campur-campur kadang Indonesia kadang bahasa Jawa kadang ngomong orang gendahlah sementing tujuannya banyakku ngingetan jendengan ojo pernah beti kalau segeranya demit setan Iblis sebenarnya mereka itu takut pada kita ya apalagi kalau kita itu percaya yakin iman kita kuat bahwa kita itu selalu ingat pada Allah setan demit itu nggak paling berani dia hanya mengganggu dan menggoda agar kita itu takut jadi dia itu goyah bahwa Allah itu tidak bersama kita padahal dia itu selalu melihat kita dimanapun kita berada Terima kasih terima kasih